Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya Maaf ya teman-teman aku jarang banget upload video karena akhir-akhir ini bener-bener sibuk bantuin suamiku di toko Nah ini banyak yang tanya selama ini ya pekerjaan suamiku itu apa Terus ada juga yang tanya begini mbak teri pekerjaan suaminya apa ya kok sepertinya hidup berkecukupan Masya Allah tabarakallah amin ya robbal alamin Alhamdulillah semoga doa teman-teman semua yang baik-baik untuk kami bisa kembali ke yang mendoakan amin Semoga seperti yang diperkirakan teman-teman bahwa kami serba berkecukupan bener-bener terwujud Cukup untuk beli tanah, beli sawah, naik haji, jalan-jalan dan berbagi Masya Allah Allah ma amin Nggak apa-apa berdoa itu semaksimal mungkin Nggak boleh meragukan kebesaran Allah yang maha kaya ini ya teman-teman Sebenar-benarnya inilah perusahaan suami Halah kek perusahaan apa Ini adalah tempat mencari nafkah suami untuk kami sekeluarga Tempat mata pencaharian kami yang sudah berdiri sejak tahun 2017 ya teman-teman Jadi kalau ada yang bilang kami itu Sultan Amin Sebenarnya kami hanya orang pinggiran Eh ya ayolah kau malah nyanyi Kami hanya pedagang pulsa, pedagang kecil ya teman-teman Ya seperti ini tempatnya Oh ya ini kebetulan karena karyawati kita baru saja berhenti bekerja Makanya jangan heran kalau toko ini benar-benar berantakan dan kotor banget ya Karena yang biasanya bersih-bersih sudah nggak ada Makanya ini aku diminta khusus oleh Bapak K untuk membantu sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia tangani Ya itu beres-beres Karena dia sangat paham istrinya itu tukang bersih-bersih Makanya ini aku diundang Romantis sekali bukan suami saya Nah karena suasana konter ini sudah sumpek Maka dari itu mau tak pindah-pindah semuanya ke posisi yang baru Ini etalasenya sudah ada yang reot dimakan usia ya bun Karena kebetulan dulu belinya second Dan sebagian etalase yang lain itu dapat dari brand yang kebetulan kita jual produknya Ini tuh benar-benar kuotor ya bunda-bundi Konternya karena memang di pinggir jalan langsung belak-belakan Tidak pakai AC ya seperti ini Debunya masuk banyak banget Jadi kalau nggak dibersihin ya bakalan numpuk Kayak yang teman-teman lihat tadi ya Nah setelah beres-beres sebenarnya ini juga belum rampung Tapi karena ada banyak stok barang yang kosong Akhirnya aku mau kulaan dulu Ini aku kulaan di Madiun ya teman-teman Buat teman-teman yang merantau terus kangen Madiun Ini tak sepil suasana kota Madiun di siang hari untuk saat ini Sedikit cerita dari perjalanan panjang konter ini Tak cerita nih ya bunda-bundi Jadi semua usaha-usaha kami itu dimulai dari modal jual montor fixen suamiku satu-satunya Laku 11 juta waktu itu ya teman-teman Dan uangnya itu masih kepotong untuk bayar sewa kontrakan Terus beli etalase dan perintilan untuk di konter ya teman-teman Makanya kita itu pertama modalnya untuk barang-barang dagangan itu sedikit banget Sebelumnya itu aku dan suami kerja ya bund dua-duanya Tapi setelah hamil mas Vatan sekitar usia kandungan 7-8 bulan Aku resign dan penghasilan hanya tinggal di suami karena beberapa hal Setelah mas Vatan kalau nggak salah waktu itu usia 6 bulan Kita memberanikan diri memulai usaha ini Otomatis suami aku juga resign Uang montor yang dipakai buat kerja juga dijual buat usaha Makanya kita mau fokus usaha Kalau diinget-inget dulu itu etalasenya kita baru punya satu itu pun beli second Terus kita itu kulaan dagangan aksesoris pertama senilai 500 ribu rupiah Pinjem motor mbah kong untuk kita kulaan ya Dan waktu itu di tengah sawah atau di bengahan boso jawonyo Itu ban montor kami bocor ya bund Akhirnya harus nonton jauh jalan kaki baru ketemu tambal ban Perjuangan yang sangat-sangat-sangat-sangat tidak mudah untuk kami Dan setelah itu masih banyaklah ceritanya Pokoknya kalau kita berdagang Kalau teman-teman disini ada yang berdagang Pasti banyak banget ujiannya Dan perjalanannya pasti tidak mudah Aku juga merasakannya Nah setelah kulaan ini aku mampir beli kasur lantai ya Buat layeh-layeh di kontak sambil nungguin mamahnya beres-beres Ini tak berikan kasur lantai buat DSL Ini dia udah bobok makanya aku gak turun ini yang turun suamiku ya Oh iya buat teman-teman yang pernah beli di Fatansel Keraswetan Genengawi Terima kasih banyak apakah kalian salah satu pelanggan kami Yuk kayak gini ya bun kerjaan suamiku Aku juga sebenernya alhamdulillah sudah cukup untuk menghidupi kami Buat teman-teman yang kemarin-kemarin bertanya-tanya kamu nanya Semoga terjawab sudah ya bun Monggo pinarak mampir kemari Ada kebutuhan gadget HP baru HP second Dan segala perintilannya Bisa langsung hubungi WA admin nanti tak kasih di deskripsi Kami juga sering kirim paket ke luar kota Keluar negeri Untuk HP ya bunda-buni Kok malih promosi Ya gak apa-apa ya bun sekali-kali Ini aku beresinnya sebenernya tiga hari karena aja anak-anak ya Kebetulan mas Watan itu batuk sama adek Esal Mas Watan yang tak tinggal di rumah mbak Kong sama mbak Bu Kalau di Esal gak bisa ditinggal nanti ngeriok Ini mbaknya takut sama cucu yang kedua ini Dan adek ini ikut puamiku yang minim pengetahuan tentang beres-beres Jadi tak tugaskan ngomong bocil markocil Supaya mamahnya lebih leluasa untuk membersihkan dan memberes-mbereskan Terus ini dia sebenernya juga ngomong di Esal itu capek banget Karena dia gak ada hentinya patroli di apotek sebelah konter ya Di jajan Jadi di apotek itu banyak banget jajanan Akhirnya dia itu patroli disitu terus Sampai mbak-mbaknya itu hafal ya Dia beli jajan itu bisa beberapa kali ya bun Dan semuanya dimakan Cuma dibuka di unboxing Memang dia itu Mrs. Unboxing jajan ya Ini selanjutnya aku mau kasih harga Semuanya masih manual ya bun Doakan semoga nanti bisa buy system Nah ini masih aku kasih harga manual Ini biasanya yang kasih harga itu juga karyawati kami Karena karyawati kami sudah kerja disini Yowes ini tak beresin sendiri Bantuin suami Karena suami itu bener-bener gak tau kerapihan Bener-bener gak bisa ya Kalau dimintai tolong buat rapi-rapi Ini pun kalau gak aku tata Semua-muanya dagangannya dia juga gak tau Ini tuh kerjaannya sebenernya masih banyak banget ya bun Kita juga sambi disambi atau sambil melayani customer Seperti ini Guys pokoknya ceritanya ini panjang sekali Kalau kita bikin konten Dan ini hanya sebagian yang aku record Sebenernya aku tuh gak niat record video ini Tapi karena 3 harian ya aku gak upload video Makanya aku mau spill kegiatan akhir-akhir ini Nah ini mas Fatan udah dijemput dari rumahnya Mbah Kong Mbah Bu Ini adalah kegiatan Dede Esal Kegiatan favorit Dede Esal Yaitu nangga pengamen Gak apa-apa yang penting dia happy Masya Allah gak tau sekali Anakku itu seneng banget Kalau dengerin orang nyanyi ya bun Weh selesai Usai sudah cerita Tentang kegiatanku Selain menjadi ibu rumah tangga Yang tiap hari deprok di rumah sambil drakoran Ya seperti ini ya bunda-bundi Pekerjaan aku Nah untuk teman-teman yang bertanya-tanya Semoga terjawab sudah pertanyaannya Terima kasih teman-teman yang selalu setia nontonin video aku Mohon maaf kalau ada kurangnya Dan ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Nah ini selesai sudah videonya ya teman-teman Setelah ini aku kembali ke mode emak-emak lagi ya Cuci piring ya belanja ya masak Seperti itulah kegiatan sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya